Kenapa? Kok langsung? Ada apa ini? Jangan cederah Penedakan hukum di masa awal Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Sebihanto dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Taka Bumi Lu ngapain bawa-bawa Bapak Prabowo? Lu ngapain bawa-bawa Menterinya? Lu siapet! Tambah Panas Nikita Mirzani kembali Ruja Rasman Arief Nasution yang bawa-bawa nama Presiden dan wakilnya Prabowo Sebihanto dan Gibran Raka Bumi Raka Rasman lo bisa diem gak? Lu diem! Nanti lo gue kawinin Nama Mira Hayati ya, penjual Skincare Mercury berbahaya Atau gak nanti lo gue kawinin sama Hany Segara Ya? Ya? Lu diem? Ngoceh mulu Emangnya lo kagak punya kerjaan Munar mandir kesini, kesitu Ke PPA lah, ke Polda Ke ini, ke itu Ke Propam lah Lu mau ngapain? Bang Fahmi mah banyak case-nya Dia mah banyak megang manusia Lah lu megang deademit Lu megang dajah Lu megang Megang setan Lu mah lu goyep Tau gak? Lu tuh udah bukan lawyer Lu bukan pengacara lagi Lu bukan avokado Lu udah bukan avokado ya Dan urusan Pak Prabowo Gibran Saya yang tahu bagaimana saya memberikan berhukungan Bisa lihat postingan-postingan saya Kenapa? Karena Saya melihat kau ada di situ Jadi geli saya Jadi gak usah Kau berpikir Kau bisa mempengaruhi Soal dukung-mendukung Dan Mengaku pengacara Prabowo Rasman Tak bisa membohongi Jejak digital Kalau dia mendukung Anies Baswedan Dan urusan Pak Prabowo Gibran Saya yang tahu bagaimana saya memberikan dukungan Bisa dilihat postingan-postingan saya Rasman Rasman Balu Rete Lu bisa diam gak? Rasman Sumpah Lu ngapain bawa-bawa Bapak Prabowo Lu ngapain bawa-bawa menterinya Lu siapa? Rasman Masya Allah Rasman Lu bener-bener lu ya Bede bah lu ya Aduh emang cocok banget Atau emang cocok banget Atau emang cocok banget Atau emang cocok banget Udah Udah kayaknya Atau emang Atau emang Atau emang Nanti anak lu Keluarnya dugong Ya Dugong Dugongnya itu Mirahayati Ah cocok lu Bertiga tuh ya Emang Keparat Lu Kumpes picos Udah gak ada Tosa kata yang bisa keluar Dari mulut imut gue ini ya Gue bingung sama lu Rasman Lu kapan metongnya sih Rasman Ya Allah Gue mau yasinan Buat lu nanti malam ya Coba Tiga sama Allah ya Semoga cepet dicabutnya Lu Rasman Merugikan lu Merugikan rakyat Indonesia Negara ini gak butuh lu ya Rasman Eh Rasman Emang lu blonde Lu kebanyakan Lu nyatai Otak lu isinya Tai semuanya Rasman Rasman bilang Kenapa tiba-tiba Kasus ini jadi naik sidik Lah Ini kan udah Berapa bulan Lu pikir Bim salah Bim Gue ngelapor Besoknya naik sidik Lu kerahajar lu Rasman Menurutnya menurutnya Lu bilang Pala puyeng ya Lu gak pening Rasman Lu pijit dah Lu pijit Pala lu Dipijit Di siatsu Diinjek-injek Kepalanya ya Siapa tau agak beneran dikit Gue rasa lu cengkeng otak lu Rasman Masya Allah Rasman Kepadaan gue udah doain lu Rasman Di Mekah Supaya Setan-setan di badan lu Dimusnahkan Tapi kayaknya Setan-setan di badan lu Setan blown Betah banget Karena sama-sama blown Rasman Bahal lu Reteh Lu bisa diam Gak Karena hari Ingat Kasusnya sudah naik Jadi penyidikan Hari Senin Gue dan saksi-saksi Akan Dipanggil lagi Untuk BAP Ulang Waktu lu tinggal Seminggu lagi Kang Semirah Dan dibilang Gue kalau ngomong Masuk penjara Pasti masuk Gak mungkin gak Okane dulu nyanyi Okane Asim Atasiwa Stah Okane Asim Atasiwa Stah 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 Rasman Bener-bener Dibikin Malu Ngaku-ngaku Sebagai Orang terdekat Dari Prabowo Gibran Nyatanya Ia mendukung Pastelon lain Yakni Anis Dan Mohaimin Iskandar Sungguh Hal yang cukup Membuat kita Termehik-mehek Melihat bukti Nyata Jejak digital Yang tidak Bisa dibohongi Oleh Rasman Sendiri Ya Tentu Hal itu adalah Lagu lama Bagi Rasman Arif Nasution Melakukan Hal Mengeksploitasi Sesuatu Yang Itu tujuannya Untuk menguntungkan Dirinya Seperti Pas marah-marah Di bandara Karena Ketinggalan Pesawat Rasman Arif Nasution Marah-marah Di bandara Dan Ia nyebut Dirinya Bahwa Dia Ketika itu Adalah Ya Pengacara Dari Jokowi Maruf Amin Wah Dasar Si muka Gedek Muka Tebel Rasman Ngakunya Dekat Dengan Presiden Ya Dan Wakilnya Tapi pada Kenyataannya Hmm Dia Gak Tau Apa Apa Termasuk Yang sekarang Yang terbaru Ini lagu lama Yang diputar Kembali Dia nyanyi Dia nyanyi Kalau dia Pengacaranya Prabowo Gibran Tapi Nyatanya Malah Ia mendukung Anies Baswedan Dan Yang paling Juga bikin Ngakak Netizen Se-Indonesia Raya Dia pernah Sengketa Salah satu Sengketa Pak Prabowo Dulu Dia malahan Mendukung Ya Yang menuntut Pak Prabowo Tersebut Wah Apakah ini Yang nanya Pendukung Ya Pengacaranya Atau Hanya Cari Muka Demi Menjustifikasi Dirinya Mengeksploitasi Tepatnya Sesuatu Hal Demi Kepentingan Yang Ia Hadapi Tentunya Dalam hal ini Kasus Fadel Bajideh Tetapi Pak Mibamit Sudah yakin Bahwa dirinya Akan menang Telak Atas Rasman Dan Fadel Bajideh Karena Bukti-bukti Nyata Sudah Ada Jelas Terkuat Makanya Dia memberikan Klu-klu Yang sudah Ia Sampaikan Tentang Apil Juni Nah Itu adalah Klu-klu Yang diberikan Oleh Pengacara Nikita Mirzani Dan tentunya Karena Ketidaktauannya Katanya Nikita Kiblonannya Rasman Dirujak Habis oleh Nikita Hingga Pastinya Kalau punya Rasa malu Dia akan Malu Tapi Bukan Rasman Namanya Kalau tidak Bebal Rasa malu Yang penting Bagi dia Adalah Terkenal Dan Banyak Duitnya Maka Tak Heran Itulah Rasman Yang selalu Berusaha Mengeksploitir Sesuatu Untuk Kepentingan Dirinya Untuk Menjustifikasi Pekerjaannya Untuk Semakin Membuat dirinya Wow Tapi pada Kenyataannya Tongkosong Bunying Ya Nyaring Bunyinya Wow Gimana Menurut kalian Gak sabar Lihat orang Masuk Penjara Bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Terah Menonton Yuk Bye Bye Bye